Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Gimana kabar kalian semoga Semoga sehat selalu Oke bosku masih berjumpa lagi Dengan channel ya bosku Yaitu channel di seputar perkebunan sawit Oke bosku kali ini saya akan Berbagi tip Mudah-mudahan bermanfaat ya bosku Kali ini saya akan membahas Yaitu tip Sisip sawit ya bosku ya Jadi buat kalian yang punya Kebun Kebun sawit ya bosku Cuma Sedikit Sedikit Dan Sudah tinggi bosku Sudah minta di Replanting ya bosku ya Tapi kita masih Membutuhkan hasilnya bosku Otomatis kalau di Replanting kan ditumbang ya bosku Kalau sistem PT Ditumbang semua Baru ditanam ulang Jadi untuk Yang Kebunnya masih Sedikit Dan masih sayang Untuk menumbangnya Masih bisa Dinikmati Kita bisa Menyisipnya Di antara Selah-selah Jalur Penanam Tanaman sawitnya Bosku ya Kita bisa menanam Sawit Yang Baru bosku ya Penanaman ulang Misalnya kan Bibitnya Bibit baru semua Kita tanam lagi Di selah-selahnya Sembari kita menunggu Sawit ini Sawit yang berundam ini Menghasilkan Bosku Kita masih bisa Menikmati hasil yang Udah tinggi ini Bosku Sambil nunggu Ini Menghasilkan yang Bosku ya Yang Berbuah lah Gitu Jadi kita masih bisa Menikmati yang Tinggi Nanti kalau yang Baru nendam ini Udah berbuah ya Bosku Nah ini kan Contohnya udah Berbuah ya Bosku Udah melakukan bunga Udah satu Wadai satu meter Udah berbuah Baru kita Suntik Yang tinggi-tinggi Ini Kita bunuh ya Bosku Kalau disuntik Dia kan Batangnya Enggak Roboh ya Bosku Jadi Enggak Merusak Tanaman Yang Di bawahnya Atau yang Baru Jadi Kalau disuntik Dia Gugurnya Dari Atas Bosku Dia Bakal Rontok Satu Dan Dia Bakal Membusuk Batangnya Juga Jadi Otomatis Enggak Merusak Tanaman Yang Baru Kita Tanam Bosku Ya Oh Ya Bosku Cara Membunuhnya Atau Matikan Yang tinggi Ini Nyuntiknya Itu caranya Dibur Juga Bisa Bosku Atau Dilobangi Juga Bisa Batang Ini Dilobang Sekitar Separoh Dari Besarnya Diameter Batang Ini Bosku Dilebangi Separoh Atau Dibur Juga Bisa Jangan Ditebang Bosku Kalau Ditebang Nanti Dia Roboh Nanti Dia Akan Menimpa Sawit Sawit Yang Masih Kecil Oke Bosku Mudah 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 Bermanfaat Ya Bosku Ini Untuk Kebun Yang Masih Sedikit Ya Bosku Masih Sayang Untuk Replanting Sawit Jadi Kita Sembari Menunggu Yang Ini Berbuah Kita Masih Bisa Menikmati Hasil Yang Udah Tinggi Bosku Jadi Walaupun Kebun Kita Sedikit Tapi Menghasilkan Terus Bosku Enggak Terputus Hasilnya Terus Menerus Begitu Terus Sampai Kita Membuat Memutuhkan Hasilnya Ya Bosku Ya Maaf Bosku Ngomongnya Masih Belepotan Soalnya Baru Kemulai Bosku Oke Bosku Segitu Saja Tipnya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Ya Bosku Ya Karena Subscribe Itu Gratis Otomatis Kalian Mendukung Channel Saya Bosku Supaya Berkembang Dan Saya Tidak Besen Besen Berbagi Konten Di Sekitar Perkebunan Sawit Soalnya Pekerjaan Saya Di Perkebunan Sawit Ya Bosku Di Sawit Sawit Pribadi Bukan Di PT Oke Bosku Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bermanfaatuh Terima kasih Terima kasih.